Penampilan reok mengiringi puluhan bacalek dari PDI Perjuangan untuk mendaftarkan diri ke KPUD Provinsi Jambi sebagai bacalek DPRD Provinsi Jambi. Dalam pendaftaran tersebut seluruh bacalek hadir dan didampingi Ketua DPRD Provinsi Jambi PDI Perjuangan, Edi Purwanto. Dalam pendaftaran hanya 5 pengurus saja yang boleh masuk ke dalam ruangan KPUD Provinsi Jambi untuk menyerahkan berkas para bacalek. Dari hasil pemeriksaan berkas oleh KPUD Provinsi Jambi, semua berkas lengkap dan tidak ada yang kurang. Dalam pendaftaran ini, PDI Perjuangan juga memberi kesempatan kepada Difabel menjadi bacalek dari PDI Perjuangan agar bisa memberikan kontribusi kepada Difabel lainnya. Selain itu, PDI Perjuangan juga memberikan keterwakilan perempuan. Kota yang kita daftarkan berapa? 55 orang, alhamdulillah lengkap. Semua kuota perempuan, juga 30% perempuan juga sudah lengkap secara syarat amfetratif. Insya Allah kita sudah terpenuhi. Dapat kita ketahui juga, alhamdulillah, dari calek yang kita lihat ini, kami menatap ke depan insya Allah kursi di PRD Provinsi Jambi akan bertambah. Karena mem survei kita bisa 11-12 kursi. Hingga hari ini baru 3 partai yang sudah mendaftarkan bacaleknya ke KPUD Provinsi Jambi. Jadi kalau untuk partai itu PDI ini yang kedua, kemarin itu umat, partai umat, hari ini yang kedua ini partai ini berbeda. Dari dua partai yang sudah mendaftarkan ini ada kekurangan atau bagaimana ini bangku? Kalau tadi sudah dikatifikasi secara migrasi, di sini mau kelengkap, kelengkap dan dikirim. Kalau ada hal-hal lain, misalnya, kita bisa sepatu hal dan kekurangan kekurangan kegurangan kegurangan. Jumadi, Kompas TV Jambi